Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita Bapak Ibu sahabatku semuanya Di pagi hari yang cerah ini Ini adalah memasuki hari yang keempat Kita Memlepaskan kulit pohon karet ini Semua kita pikir kemarin Selesai waktu 2 hari Rupanya insya Allah hari keempat ini selesai Jadi itu suara musim sinso Lagi Menglepaskan kulit Karet kita ini Sudah mulai dari pagi tadi Mulai jam 7 tadi sudah boleh bekerja Bapak Ibu sahabatku semuanya Dimana pun berada Sebelum kita kesana Lebih dahulu saya mendoakan Semoga kita semua dalam keadaan suara wafiat Tidak kurang satu apapun Dipermudahkan oleh Allah SWT Semua usaha kita Amin amin Ya Rabu Alamin Ini Arti biasa pada pagi yang cerah ini Mudah-mudahan selesai Pada hari ini Jadi seminggu lagi bisa kita Melakukan Pengecatan dengan menggunakan Starlon atau Garlon Di bagian kulit karet yang terluka Ya ini seperti ini Bapak Ibu sahabatku semuanya Dimana pun berada Mudah-mudahan Pekerjaan ini selesai Setepatnya Setelah itu bisa pula kita Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain Ini keadaan Kebun karet Yang itu pangsarikan dengan Pohon Sawit Ini dia Bapak Ibu sahabatku semuanya Nah kita akan menuju Ke titik Atau tempat Sedang dilakukan Penglupasan kulit karet Yang menggunakan mesin sinso Ini jalannya Ini agak kemak sedikit Bapak Ibu semuanya Nanti setelah Pohon karet ini mati Ini Kita akan Lakukan nantinya Pemupukan Penyemprotan Rumput-rumput Dan pembersihan Anak-anak kayu Yang ada di Dalam kebun karet kita ini Ini banyak nih Anak kayu Rumput-rumput Yuk Bapak Ibu sahabatku semuanya Kita Sana Tempat Proses Penglupasan kulit kayu Yang telah Kita lakukan Mulai pagi tadi Jam 7 tadi pagi Yang kita Kita laksanakan Sedang berkerja Jadi Mana yang Kita tebang langsung Kita tebang langsung Mana yang Langsung kita tebang Ketik itu Bapak Ibu sahabatku semuanya Itu Karet yang Kita Dideret lagi Jadi Mana yang Tidak Dideret lagi Dan juga Ketika kita tebang Tidak Kena Pohon Kawit kita Langsung Dideret Di mana yang Dideret Masih Diambil hasilnya Untuk kita Kepaskannya 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 Biasanya Kalau kita Menggunakan Hasil Tunggul ini Jangan terlalu Jangan terlalu 6-7 bulan Nggak selamat menikmati 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 selamat menikmati